Intro Halo semuanya selamat datang kembali di Apps Insight yang kali ini kita akan membahas soal episode membangun kebiasaan yang baik jadi buat kalian yang ingin terbantu atau udah berikrar nih ingin mempunyai kebiasaan baik ada aplikasinya yang bisa membantu kalian gratis, tenang aja ya, kita langsung masuk saja di tutorialnya ya oke, jadi aplikasi ini bernama Level Up David Trainer jadi sebelum kalian mendownload kalian harus ketik dulu tulisannya LVLUP di Playstore nanti akan muncul di kolom search lalu kalian install aplikasi ini aplikasi ini bersifat seperti permainan tampilannya jadi cukup menyenangkan dan tidak terasa serius sekali ketika membangun kebiasaan yang baik tampilannya pun sangat user friendly disini ratingnya pun juga tidak terlalu jelek 4,4 memang aplikasi ini bersifat pendatang baru dan kalian bisa coba mumpung masih gratis karena kedepannya mungkin mungkin kalau penggunanya bukan pengguna awal akan kena bayaran tapi untuk sampai saat ini aplikasi ini masih gratis sampai video ini dibuat oke, kita langsung masuk saja di aplikasinya di aplikasinya ketika pertama kali masuk kita akan dihadapkan pada habit ini adalah contoh yang sudah terisi lalu disebelahnya ada profil yaitu menandakan profil anda jadi ketika kalian berhasil menyelesaikan habit kalian satu sekali dalam sehari kalian meningkatkan pengalaman level ini disini ya, ini semacam permainan kalian udah level berapa ya, diindikasikan seperti itu lalu ada habit stand itu berapa atau udah berapa hari kalian login untuk aplikasi ini untuk kebiasaan yang sudah kalian buat dan kalian selesaikan lalu ada achievement juga disini disini oke, lalu ada pengaturan disini kalian bisa pilih temanya mau light atau dark atau berdasarkan sistem itu juga bisa ya untuk pengaturan ini sebenarnya tidak perlu terlalu risau mengikuti default dari aplikasinya aja atau alias tidak perlu diotakutik lagi lalu kita masuk di habit ketika kalian ingin menambahkan habitnya cukup ketuk tanda plus yang ada di tengah kalian pilih nama habit kebiasaan itu apa misalnya kalian ingin lari pagi tulis dalam bahasa Indonesia itu tidak apa-apa juga lalu mau setiap hari apa kalian pilih disini mau hari Senin, Sasa, Rabu, Kemis, Jumat atau hanya Sabtu Minggu itu bisa juga disini oh disini ada ketentuan minimal 3 hari untuk membangun kebiasaan baik itu seminggu 3 kali selama 30 hari lalu setelah kalian merasa mantap dengan pemilihan waktunya kalian pilih next kalian memerlukan reminder atau tidak jika tidak ya ya baikkan saja tapi kalau kalian perlu nyalakan kemudian bisa pilih morning, afternoon, evening atau pilih waktunya yang kalian inginkan disini kalau misalnya lari pagi ya jam 6 pagi lah ya mumpung mataharinya masih bagus belum terlalu panas lalu kalian bisa pilih style background yang ada di belakang karena ini lari pagi yang bersifat menyenangkan dan masih terang kalian bisa pilih background yang terang disini lalu kalian create disini dan sudah tercipta kebiasaan baru disini ketika kalian sudah menyelesaikannya kalian bisa pilih log today oh ini belum karena tadi pemilihannya di hari jumat karena tadi pemilihannya di hari jumat berarti ini belum bisa ya lalu pertanyaannya kalau ingin pakai hitap pakai bisa bisa banget kalian ketuk tanda 3 titik pada kanan atas lalu kalian beli edit disini akhirnya kalian bisa pilih mau setiap hari juga bisa lalu pengaturan mirip dengan saat pembuatan awal lalu save dan kalau kalian merasa hari ini sudah berlari pagi kalian cukup log today maka tersedia 29 hari lagi untuk diselesaikan 29 hari ini tidak bersifat kontinu ya jadi maksudnya kalau kalian hari ini lari pagi tapi besok tidak lari anda akan tetap dihitung 29 hari lagi jadi berdasarkan kalau kalian menyelesaikan hobi itu atau kebiasaan itu maka mereka baru berkurang kalau kalian log in disitu jadi jangan lupa setelah kalian menyelesaikan kebiasaan baru kalian pastikan log in ini cuma masalah konsistensi dan mengisi saja di aplikasi ini lalu contohnya kalau kalian terlalu lama tidak melakukan kebiasaan baru itu maka akan terlihat persentase yang seperti ini 86% miss dan 14% itu masih menyelesaikan jadi anda bisa ketahuan terlihat dari kalian itu konsisten atau tidak kalau memang konsisten harusnya persentase dari bar hijau ini akan lebih besar daripada yang merah jadi selamat berjuang lah buat kalian yang ingin membangun kebiasaan baru kalian untuk awal-awal sebaiknya tidak membangun kebiasaan baru terlalu banyak maksimal itu sebenarnya 3 ini hanya sebagai contoh saja disini sebenarnya minimal 3 tapi maksimal juga 3 untuk kebiasaan baru tapi kalau kalian memang sudah sangat-sangat yang tipenya sudah mager banget dan kurang semangat coba yang satu dulu saja ketika satu mulai berhasil sudah mencapai ya taruh kata 50% baru kalian melangkah di kebiasaan baru yang lainnya disini kalau kalian menyelesaikannya dengan baik maka akan muncul di tabel komplit disini tapi kalau kalian sudah menginstall aplikasi ini selama 1 bulan atau 2 bulan dan belum menyelesaikan dan belum ada tanda komplit artinya yang harus dipertanyakan adalah cara kalian dalam menyelesaikan kebiasaan ini mengingat aplikasi ini gratis seharusnya aplikasi ini bisa berfungsi membantu kemajuan kalian karena pada dasarnya kami juga sangat mendukung dan menyukai apabila kalian mampu membangun kebiasaan yang baik lebih baik berfokus pada data statistik pada masing-masing kebiasaan dibanding hanya menaikkan level disini karena akan lebih semangat dan lebih terasa menyenangkan kalau ketika kalian berhasil menyelesaikan satu kebiasaan dalam satu hari ini oke sekian itu dari kami tentang tutorial aplikasi level up ini semoga membantu semoga bermanfaat dan stay safe dan stay healthy selamat menikmati terima kasih selamat menikmati